Halo semuanya Sekalian Dari ini saya ingin membahas Pertanyaan yang Sering muncul Yaitu Bagaimana caranya Merekam Tapi metronomnya gak kerekam Jadi rekaman musik Cuman metronom Atau backtracknya Tidak ikut terekam Pertanyaan saya adalah Kok bisa metronom itu Ikut Terekam Kemungkinannya adalah Ini Teman-teman Tidak mematikan Loopback Dari Soundcardnya Atau Soundcardnya memang Dia defaultnya adalah Loopback Biasanya ada di Soundcard Atau mixer Yang Memang didesain untuk Live streaming Jadi tidak untuk Merekam Atau untuk Produksi musik Seperti contohnya Soundcard V8 Dan Family nya Soundcard sesuai yang lainnya Terus Di mixer yang kemarin Terakhir saya review itu Recording tech RTX 6 Pro RTX 6 Itu juga sama Tidak ada Fitur loopback nya Eh tidak ada fitur Untuk mematikan loopback nya Sehingga Apa yang kita play di desktop Apa yang kita play di Komputer Itu akan Dikirim kembali Ke Software Perekam Atau ke input Dari Soundcard Atau interface tersebut Jadi teknisnya Seperti itu Maka dari itu Jika Teman-teman Ingin Merekam Tapi Backtrack Atau Metronome nya Tidak ikut Derekam Maka teman-teman Harus Menggunakan Soundcard Yang Dia Bisa mematikan Fitur loopback nya Atau memang secara default Dia tidak Ngeloopback Tidak merekam Apa yang kita play Di Digital audio workstation Atau di komputer Seperti itu Contoh adalah Soundcard Soundcard Yang memang Standar Didesain untuk Recording musik Itu Nah Sehingga Teman-teman bisa Merekam Monitoring nya Direct Bisa dari DAW juga Nah yang Terekam adalah Yang Terinput Di Soundcard Tersebut Itu Jadi Solusinya Adalah Ganti Soundcard Cari Soundcard Yang Itu Tadi Tidak ada Loopback nya On loopback nya Bisa Dimatikan Gitu Misal teman-teman Pakai Soundcard V8 Ya jangan Pakai V8 Cari Soundcard Yang Standar Untuk Recording musik Fokus Scarlett Behringer Apa Namanya Yukoria Terus Dan Lain Sebagainya Itu Yang Pernah Saya Pakai Itu SSL Terus Kemudian Ada Lagi Dolphinzone DS Orka Terus Masih Banyak Kurang Lebih Seperti Itu Sahabatnya Oke Karena Saya Ngos-ngosan Ini Jadi Kita Cukup Sekian Dulu Videonya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya